Kemarin menjadi hari bersejarah bagi pasangan Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Pasalnya kedua sejuri ini resmi melepas masalah jangnya, tepat pada tanggal 1 Maret 2017 di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Dengan balutan busana berwarna putih, usia melewati momen sakral akad nikahnya, aktris yang akrab di Sapa Ara dan DJ Angger ini pun berbagi kebahagiaannya dengan awak media. Dengar-dengar kan sih tadi, tapi seru. Ini mengakhiri perjalanan 3 tahun kita pacaran. Lancar alhamdulillah. Lancar. Lancar, sekali aja sekali. Resepsinya hari Minggu, tanggal 5 Maret. 1 euro, 3 franc, 2.000 rupiah. 2.000 rupiah sama 17-an. Jadi 1 Maret 2017. Setelah melewati masa pacaran selama lebih dari 3 tahun, lalu apa yang membuat keduanya akhirnya baru memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius lagi di tahun ini? 3 tahun setengah. Sebenarnya 4 tahun, kita 23. 23. Oh iya, segitu lah. Banyak yang kita pelajarin lah dari hubungan kita. Makanya kita gak mau gegabah, pertama ngambil keputusan, dan alhamdulillah sekarang saat yang tepat. Dan menurut gue juga, arah yang paling mengerti gue. Bukan tanpa alasan, keduanya memilih tanggal 1 Maret sebagai hari pernikahan mereka. Salah satunya, karena tepat di hari ini anggar tepat menginjak usianya yang ke-29 tahun. Lalu mengingat usia arah yang masih terbilang muda, yakni 22 tahun, apakah arah sudah siap dengan fase barunya sebagai pasangan suami istri? Pastinya siap lah insya Allah, pokoknya harus siap. Terus lihat teman-teman juga, sekarang udah banyak yang 19 tahun udah nikah. 18 tahun, teman-teman aku tuh kebanyakan malah kalau ketemu tuh udah banyak yang punya anak. Tapi dia masih enjoy aja gitu. Jadi gak ada beda lah nikah tua, nikah muda gak ada bedanya buat aku. Malah lebih cepat lebih baik ya. Nanti kalau udah punya anak, anaknya sama jadinya, kayak kemuran. Kenapa hari ini? Karena hari ini gue ulang tahun. Dan King Salman ke Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti 10 tahun, kayak gue punya om. Ulang tahunnya diingat. Eh apa, bukan, sorry. Dia nikahnya diingat. Kenapa? Soalnya pas kerusuhan, sebenapan. Nah gue ngikutin tuh. Sekarang gue ulang tahun, pas King Salman juga ke Jakarta. Gue barengin semuanya. Sama biar ngirit aja sih. Kalau nanti ulang tahun perkawinan sama ulang tahun gue gue barengin.